Halo guys, selamat datang lagi di channel youtube Gusti Eka dan teman saya yaitu Mas Karyo Sirajangupil dan semoga semua hidup berbahagia sehat selalu dan tambah rezekinya di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor tawon pot yang sangat unik ayo silahkan dilanjut Mas Karyo dilonjat lanjut, lonjat, lanjut aku ingin ngevlog tawon lah lambeku kantup dikibieku lambeku abu 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 hai 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 lambeku ya abu kusti bie kusti lo 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 apa kono wangi sih ku ini apa katlan binne abu kabe ke meripat-meripat aku abuk-abuk dintup tawan ya kandah ini ngevlog tawan aku gak pelindung gak yang helm cekak dintup nge dintup tawan aku ya dintup dewe Gusti ini ngajak bercanda saja masa dintup sendiri kalau dintup saya ketinggalan bagaimana jadi saya gak bisa dintup bagaimana ayo ayo coba bayangkan kalau saya tidak bisa ngetut ya sudah ini kita kasih uang 50 ribu buat beli salep jangan menangis besok kalau ngevlog lagi pakai pelindung biar aman ini uangnya kalau ada uang 50 ribu ini kan agak ringan tosakitnya lebih enteng dari tadi wayo dikasih toh Gusti Gusti ya terima kasih ya ya sudah sana istirahat dulu biar gak sakit atau beli jajan sana atau beli salep dan tawanya tak bahas dulu tapi nanti tak panggil lagi untuk gantian bahasnya ya gimana gimana pintor Gusti saya tak beli salep dulu ya terima kasih atas uang 50 ribunya muah 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 orang kalau lihat uang 50 ribu kok langsung sembuh gimana ini udah lanjut saja bahas tawanya tawon pot tawon pot adalah salah satu jenis tawon lumpur tawon pot betina ini yang membuat rumah paling menajubkan di dunia serangga hanya dengan tanah dan air liurnya saja ia dapat membuat rumah kecil berbentuk menyerupai pot tawon pot adalah makhluk soliter makhluk soliter adalah makhluk yang hidup sendirian di sepanjang hidupnya tawon pot membangun sarangnya di berbagai tempat tergantung pada jenisnya pada umumnya tempat sarang itu dekat dengan sumber tanah liat yang bagus dan setelah selesai membuat sarang tawon memasukkan perutnya dan meletakkan sebutir telur yang tergantung pada benang sutra yang lembut di langit-langit pot dan ketika telurnya sudah menetas keluarlah larva larva itu akan memakan persediaan makanan yang ada di dalam pot dan tumbuh menjadi lebih besar dan menjadi larva yang mandiri baiklah itulah tadi sedikit penjelasan tentang tawon pot yang sering ada di sekitar rumah kita baiklah untuk penutupnya yaitu yang akan dibawakan oleh mas karyo tapi mas karyonya belum pulang ini gimana baiklah langsung tak tutup saja ya baiklah sampai lali baiklah teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di kesempatan video yang akan datang sekian terima kasih dan maturnuh selamat menikmati selamat menikmati